Intro Seorang komandan Ukraina mengungkap pengakuan mengejutkan saat diinterogasi oleh Rusia. Ia menyebut bantuan senjata dari Amerika Serikat tak berguna. Setelah itu peluncur rudal yang dipasok Inggris juga memiliki kelemahan ketika digunakan. Senjata Amerika yang dimaksud oleh Kolonel Vladimir Baranyu, Komandan Brigade Infanteri Angkatan Laut ke-36 Ukraina, ialah Javelin. Padahal Javelin merupakan sistem anti-tank kebanggaan Amerika. Dikatakan Baranyuk, militernya bahkan sama sekali tak bisa meluncurkannya. Selain dari Amerika, unit Baranyuk juga dipersenjatai dengan Next Generation Light Anti-Tank Weapons yang dipasok oleh Inggris. Tetapi menurut perwira tersebut, senjata ini juga memiliki kekurangan. Menurutnya baterai yang digunakan mudah habis saat kondisi dingin, sehingga senjata tersebut tak mungkin diluncurkan. Meski demikian, senjata anti-tank Inggris tersebut lebih baik dari Amerika. Rudal Javelin yang ditembakkan dari bahu dilengkapi dengan panduan inframerah. Senjata itu mengadopsi lintasan serangan atas untuk menyerang atap tank yang merupakan bagian yang paling rentam. Sama seperti senjata dari Inggris, rudal itu mengarahkan dirinya sendiri ke sasarannya. Diketahui Baranyuk dan marinirnya telah ditugaskan untuk menjaga pinggiran utara Mariupol, sebuah kota pelabuhan strategis di Tenggara Ukraina. Namun ia ditangkap saat hendak melarikan diri dari kota tersebut. Ia mengaku mencoba lari bersama dengan beberapa orang yang setia setelah menyadari bahwa janji KIP untuk mengirim bantuan kepada pasukannya adalah bohong. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!